selamat menikmati film kali ini cocok banget bagi orang yang suka dengan film fantasi kisah seorang pria polos bertemu dengan hewan-hewan aneh bin ajaib bertemu burung api, paus yang sebesar pulau, pergi mengambil bunga di ujung dunia bahkan menemukan ratu perawan langsung saja let's go awal cerita di ladang gandum, satu keluarga dibuat bingung karena ladang mereka rusak parah dalam semalam sang ayah pun menyuruh ketiga anaknya berjaga agar tahu binatang apa yang merusak ladangnya separah ini di malam harinya salah satu anak pemilik ladang yang bernama Ivan berjaga sendirian sambil curhat dengan landak dan kakak-katanya malah molor tiba-tiba terdengar suara ringkikan kuda saat dilihat kuda itu sangatlah besar Ivan mengambil tali lalu naik ke atas menara kayu dan berusaha menangkapnya tetapi Ivan malah ketarik melintasi ladang bahkan kuda itu juga bisa melompat sangat tinggi dan akhirnya nyungsep dirawa dia bahagia kuda tersebut terperangkap dan akan menangkapnya lalu dijual tetapi Ivan merasa kasihan dan segera mengeluarkannya dengan tali yang diikat pada kincir air agar bisa menariknya keluar kuda itu sudah lemah bahkan menangis Ivan semakin kasihan dan ingin melepaskannya tetapi dengan syarat dia tak boleh lagi merusak ladangnya anehnya kuda itu mengerti bahasa Ivan lalu pergi akhirnya Ivan bisa tidur nyenyak walaupun ladangnya makin rusak tapi setidaknya kuda itu tak akan merusaknya lagi di pagi harinya dia dikagetkan dua kuda yang mewah lalu terdengar suara misterius ternyata seekor kuda yang bisa bicara sebut saja Jamal ia diperintahkan ibunya yaitu kuda yang semalam untuk menemaninya sekaligus menjadi guru kehidupan bagi Ivan karena Ivan pria yang sangat baik dan polos gampang sekali memanfaatkan pria seperti Ivan di sisi lain bapaknya yang lagi ngecek ladang kaget ladangnya makin rungkat sang ayah pun marah meneriaki Ivan Ivan yang takut dimarahi ayahnya memilih kabur disini Jamal menyuruh Ivan untuk naik dan mereka pun pergi dengan sangat cepat setelah jauh dari rumah ia malah ingin balik lagi mengambil kudanya untuk dijual ke pasar Jamal melarangnya ia punya cara sendiri agar kuda itu yang menemui mereka dia pun bersiul dengan sangat keras benar saja kuda itu menemui mereka Ivan kagum dan ingin belajar bersiul seperti itu sekarang mereka sudah tiba di ibu kota Jamal harus berhati-hati saat bicara orang lain bisa mendengar mereka menjadi pusat perhatian banyak orang yang ingin membeli kudanya tapi target mereka bukanlah orang biasa melainkan sang kaisar nah kebetulan sang kaisar baru bangun bobok lalu pergi ke teras rumah dan menggunakan tropong untuk melihat orang-orang di pasar saat melihat kuda Ivan kaisar menyukainya dan segera menemuinya kedatangan kaisar membuat Ivan terpelongok-pelongok maklum Ivan sangat nge-fan pada kaisar ini pertama kali melihatnya sayangnya kaisar ini agak beda dia mengambil kuda Ivan cuma-cuma dan si Ivan masih terdiam setelah sadar dari kepelongokan baru ingat jika kudanya belum dibayar Jamal kembali bersiul kuda-kuda itu kembali menemui Ivan para pengawal yang menggendong kaisar malah mengejar kudanya otomatis sang kaisar terbawa dan nyungsep Ivan malah menertawakannya awalnya kaisar marah tapi saat Ivan meminta bayaran atas kudanya kaisar jadi malu dan beralibi jika sebenarnya tadi mau ngambil duit dulu Ivan meminta bayaran dua karung perak cuman kaisar bingung jika dibayar takut kudanya balik lagi ke Ivan kemudian sang kaisar meminta syarat yaitu agar Ivan tinggal dan merawat kudanya dan Ivan pun setuju beberapa hari kemudian kaisar bermimpi dirinya digantikan oleh Ivan lalu dipenggal nah perkara mimpi doang sang raja takut dan ingin mengeksekusinya karena gak bisa asal eksekusi para ajudan memberikan solusi yang hampir mustahil yaitu menyuruh Ivan mencari burung api dengan hadiah kain berlapis emas kalau gagal hukuman mati karena Ivan punya keinginan menjadi orang yang berguna untuk kaisar dia pun setuju Jamal memberitahunya jika itu perintah yang mustahil dia menyadari ada yang tak beres banyak orang yang mencari burung api tapi tak ada yang selamat sepanjang perjalanan para pencari diserang monster syukurnya Jamal tahu lokasi burungnya dan sebelum berangkat mereka harus mencari kacang mimpi makanan yang paling disukai burung api sekarang mereka telah tiba di hutan banyak tupa yang tertidur begitu saja efek kacang mimpi bisa membuat pemakannya tertidur kemudian mereka mengambil kacang sebanyak mungkin lalu pergi ke lokasi burungnya dan tiba tengah malam di wilayah gurun pasir terlihat ada warning pasir hisap jadi harus berhati-hati kacang-kacang itu pun mulai dilempar ke tempat kosong beberapa menit kemudian muncul cahaya merah dari bawah pasir itulah burung api memakan kacang sambil menari menikmati anehnya sudah banyak yang dimakan tapi belum kelengar-kelengar mau tak mau harus menunggu lebih lama dan Jamal memilih tidur setelah terlihat burungnya tidur Ivan membangunkan si Jamal secara tiba-tiba burungnya malah ada di belakang mereka karena panik mereka kabur terpisah Jamal tersangkut di pasir hisap tak bisa keluar apalagi dia dijadikan target utamanya datang Ivan paket lengkap saat Jamal mau dieksekusi burung itu melihat kacangnya dan tak jadi menyerang mereka pun memanfaatkannya untuk kabur saat mau dimakan bijinya diambil curut burung api pun mengamuk kembali mengejar mereka membakar semuanya Ivan yang masih mempunyai kacang segera melemparnya kacang itu pun dimakan dan barulah burungnya tertidur lalu kecebur ke danau mereka berhasil menangkapnya dan merantainya tapi Ivan malah bingung kalau tiba-tiba burungnya berapi rantainya meleleh kan bisa repot Jamal menjawab jika burung api akan menyala tergantung kemauannya jawaban yang sangat membingungkan anehnya burung itu menangis membuat Ivan merasa kasihan bahkan langsung melepaskannya lalu terbang dan meninggalkan selai bulunya untuk Ivan bulu yang sangat cantik karena tak bisa membawa burungnya Jamal menyuruh Ivan kabur Ivan gak mau menurutnya bulu burung api sudah cukup sebagai bukti jika telah menangkapnya scene sudah berganti Ivan berada di ibu kota dengan keadaan tertangkap Jamal bersiap di bawah panggung berjaga-jaga jika rencana Ivan gagal Ivan mengatakan jika dirinya berhasil mendapatkannya tapi dilepas lagi mereka semua pun tertawa menganggap cerita itu palsu dan saat bulunya dikeluarkan malah berubah jadi besi lunak saat itu juga penyembelehan Ivan dipercepat selang beberapa waktu bulunya kembali nyala muncul burung api bersinar terang mengitari kota dan bertengger di rumah orang mereka pun tergejut dan Ivan dibebaskan semua masyarakat mulai menyukai Ivan dan kaisar merasa tersaingi dia pun diberikan baju mewah bekas pejabat dan Ivan juga meminta kaisar mengadakan pesta besar-besaran semalaman bahkan bablas berhari-hari masyarakat berpesta sampai si kaisar jengkel dikarenakan tak bisa tidur di malam hari Ivan memainkan burung api layaknya lampu dugem saking terangnya malam hari pun kayak siang lagi-lagi ajudannya memberikan solusi lain bermodalkan legenda kuno yaitu permaisuri perawan kaisar memerintahkan Ivan untuk mencari permaisuri perawan dari kerajaan surga untuk dikawin tentu Ivan menerimanya kebetulan Jamal tahu lokasinya dan mereka pun pergi banyak sekali yang mendukung mendoakan Ivan bahkan nawarin tuak juga ada seingkat waktu mereka sekarang berada di wilayah bersalju membajat gunung yang sangat tinggi menembus awan terlihat kerajaan tanpa penjagaan atau pintu saat Ivan masuk malah terpental menurut Jamal tanah ini adalah tanah ajaib penghalang sudah pasti ada bulu burung api yang dibawa Ivan tiba-tiba terbang menembus penghalangnya dan keluar genangan air yang sangat besar sampai si Jamal terjatuh lagi ke bawah dan nyangkut di tebing tak bisa bergerak sedangkan Ivan melangkah masuk terlihat banyak ciwe-ciwe tertidur mantap bulu itu kembali terbang dan membangunkan permaisuri perawannya wanita ini yang kelihatan jutek kita sebut saja Juleha ia langsung menanyakan jabatan Ivan Ivan menjawab jika dia seorang pesuruh yang diperintahkan kaisar mencari permaisuri perawan untuk dinikahi lalu Juleha bertanya lagi bagaimana bentukannya apakah ganteng ototan tinggi atau gulemek Ivan gak bisa jawab dan menyuruhnya melihat sendiri di adegan ini Juleha bersikap mencurigakan pergi ke belakang kerajaan yang ternyata berniat kabur dengan alasan ia tak mau menikah dengan seorang pendang yang memerintahkan orang lain untuk membawanya si Leha beneran ngunculung dan Ivan juga ikutan dia berani terjun karena roknya bisa jadi parasut sedangkan Ivan melesat ke bawah merasa kasihan dia pun menolongnya tapi androknya malah rusak dan mereka pun cuma bisa pasrah kebetulan Jamal melihat dan segera menolong mereka dengan sayapnya mereka selamat hanya si Leha yang pingsan saat menggendongnya Ivan terpincut kecantikannya apalagi bibirnya kayak ngajak gelut syukurnya si Jamal ngingetin kalau enggak habis setengah tuh bibir di adegan ini tumbulah rasa suka pada Juleha scene sudah berganti di ibu kota semua mata tertuju pada mereka Ivan semakin dicintai masyarakat karena mampu menjalankan perintah yang mustahil dari Kaisar Kaisar sendiri bahagia campur jengkel dibawalah Juleha ke kamarnya di atas menara dan Ivan kembali ke rumahnya dengan hadiah yang sangat banyak tapi tidak bahagia malah terlihat sedih di malam hari pun ngelamun ngeliatin kamarnya Juleha rasa cinta mulai memberontak bahkan berani mengunjungi Leha sambil membawa bunga Juleha juga terlihat bahagia cuman ya pertemuan mereka sangat singkat dia harus bersiap menemui Kaisar dan Ivan ngelamun lagi di tempat lain singkat waktu Juleha sudah siap menemui Kaisar cuman bingung yang mana Kaisarnya yang kayak gini bukan yang kayak gitu juga bukan besi kotak juga bukan yaudahlah asal bawa aja sang Kaisar pun marah dan terpaksa mengenalkan dirinya sendiri kecantikannya membuat obrolan to the point Kaisar sudah gak kuat pengen kawin Leha belum mau dia ingin diberikan baju mewah perhiasan motorbit dan cincin bukan sekedar cincin kawin melainkan cincin milik neneknya yang tenggelam di laut jelas Kaisar bingung kemana harus mencarinya apalagi lautan itu luas muncul si Ivan yang menawarkan dirinya untuk mencarinya Kaisar yang tadinya bingung jadi sumringah perintah baru pun langsung dibuat Jamal bingung kemana harus mencari cincinnya anak ini bener-bener nyusahin yang bergerak atas hatinya tanpa dipikirkan dulu ditambah lagi cinta sudah merusaknya kemudian terdengar suara misterius yang mengatakan cincinnya ada di dalam paus Jamal mendekati asal suaranya dan ternyata maluk itu adalah angin angin itu berbicara dengan mediasi kincir angin Jamal menanyakan dimanakah cincinnya angin menjawab jika cincinnya ditelan paus yang telah berubah menjadi pulau ia juga memberitahukan lokasinya esoknya langsung otw datang gerombolan burung menabrak Ivan sampai nyemplung ke laut disinilah Ivan melihat ekor paus yang sangat besar dirantai sampai ke seluruh tubuh menurut Jamal yang menerjemahkan bahasa pausnya dia sudah dirantai ratusan tahun gara-gara tak sengaja menelan ratusan kapal dia ingin sekali bebas tapi tak bisa tiba-tiba Ivan malah bersin dan karena itu juga muncul sebuah ide Ivan akan membuat paus itu bersin karena bersin akan membuat kontraksi otot yang sangat kuat gak tahu otot yang mana dan bisa membebaskannya mereka segera masuk ke lubang hidung paus dan menggunakan ujung sayapnya menyentuh dinding hidungnya agar bersin benar saja paus itu bersin dan membebaskannya terlihat banyak kapal-kapal yang keluar dari mulutnya juga terlalu bahagia menyaksikan kebebasan mereka lupa menanyakan keberadaan cincinnya dan paus itu sudah pergi tak lama kemudian muncul kepiting memberikan sebuah cincin kepiting itu diperintahkan oleh paus untuk memberikannya pada Ivan itulah cincin milik neneknya Juleha selama perjalanan pulang ia terus memikirkan Juleha dan setelah tiba di ibu kota dia tidak mendatangi kaisar melainkan datang langsung ke kamar Juleha naasnya Aju dan kaisar melihat mereka dan mengira jika kuda Ivan bukan kuda biasa melainkan iblis yang menyamar mereka segera pergi ke kamar Juleha Ivan yang sudah di kamar memberikan cincinnya leha begitu sangat bahagia datang prajurit mendobraknya sampai kaisar terbangun lalu memeriksa keluar sambil membawa senpi disini kaisar melihat jama lalu menembaknya dia pun terjatuh dan Ivan juga ditangkap malam itu juga langsung diumumkan Ivan terancam dieksekusi atas pengkhianatannya beberapa hari kemudian Juleha masih menangis memikirkan Ivan lalu terdengar ketukan saat dicek ternyata seekor anak ayam yang terlihat meminta Juleha untuk mengikutinya leha pun mengikutinya dan sampai ke suatu tempat dengan aman dan bertemu dengan jamal yang masih hidup disini Juleha memberitahukan rencananya agar Ivan selamat dari pengeksekusian sehari sesudah penangkapan Ivan Juleha dan kaisar sedang membicarakan eksekusi Ivan dan pernikahannya yang ingin dua acara itu disatukan kemudian leha mengubah arah percakapan dan mengatakan kalau dia bermimpi jika sang kaisar mati karena sudah tua kaisar terkejut dan mempercayai mimpi itu lalu Juleha meminta sang raja untuk melakukan ritual mandi agar menjadi muda lagi kaisar menginginkan ritual tersebut caranya mandi dengan tiga air yang berbeda air mendidih air es yang sangat dingin dan air susu panas yang ditempatkan di panci yang berbeda juga mendengar persyaratan itu membuat kaisar takut datang ajudannya yang dari tadi menguping dan meminta kaisar untuk menguji pemandian peremajaannya pada Ivan saja kalau Ivan masih hidup berarti aman bah kaisar langsung setuju leha sedikit kaget tapi sudah antisipasi jika ini akan terjadi kembali ke waktu yang sekarang Jamal kaget dong kalau seperti itu rencananya Ivan yang mati menurut leha itu takkan terjadi karena ada caranya agar Ivan selamat dia membutuhkan tiga benda untuk setiap airnya pertama cincin kedua bulu burung api dan ketiga bunga kehidupan karena tak punya bunga kehidupan leha meminta Jamal mencarinya dan lokasinya tak main-main berada di ujung bumi Jamal langsung pergi lurus gak belok-belok sekuat tenaga esok harinya tiga panci besar telah disiapkan di alun-alun disaksikan seluruh masyarakat Ivan berjalan ke atas panggung dan dipaksa mengatakan kesalahannya di sisi lain Jamal sudah berada di ujung bumi yang sangat gelap terlihat ada bunga yang sangat cantik itulah bunga kehidupan kembali pada Ivan yang langsung dijatuhkan ke panci bersamaan dengan juleha yang melepaskan cincinnya panci pertama berhasil ia mentah lagi ke atas dan nyemplung ke panci kedua bulu burung api segera menolong Ivan Ivan muncrat lagi ke panci ketiga berisikan air susu yang mendidih dia tenggelam lumayan lama semua orang menganggapnya sudah mati dari atas langit Jamal menjatuhkan bunganya masuk ke dalam panci dan Ivan muncul dengan penampilan yang berbeda sang kaisar yang melihat Ivan baik-baik saja langsung muncul ke panci selang beberapa menit kaisar muncul dengan gelembung besar dan membawanya terbang menjauh tak ada yang mau menyelamatkannya malah ditertawakan seluruh orang masyarakat sudah menganggap jika kaisar telah pergi dan meminta Ivan untuk menjadi sang kaisar dan film pun tamat tak ada yang mati dan Jamal masih sehat kalau ada yang masih bingung dengan film ini dan jika ada kritikan dan saran sok gaskin di komentar thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati